Intro Perlagai Yayan Ruhian disebutkan kembali membintangi film Hollywood. Aktor yang dikenal lewat peran Matt Dock di film The Ride itu menerima tawaran film produksi Hollywood itu pada 2 bulan lalu. Sejauh ini Yayan Ruhian belum menceritakan detail film barunya tersebut. Saya tetap berharap dan mohon doanya saja bahwa ini bagian dari rencana Tuhan untuk saya, kata Yayan Ruhian, Selasa, tanggal 2 November 2021. Saat itu Yayan Ruhian berbincang di kawasan Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Selain sudah menerima skenario dan peran yang akan dimainkannya, Yayan Ruhian juga tahu lawan mainnya di film terbarunya itu. Saya bersyukur saja, dalam perjalanan karir di layar lebar bisa banyak bertemu lawan main luar biasa, ujar Yayan Ruhian. Sekali lagi, Yayan Ruhian merahasiakan lawan mainnya. Rencananya, Yayan Ruhian akan memulai syuting filmnya tersebut di awal tahun 2022. Persiapannya saya tetap latihan olahraga, kata Yayan Ruhian yang merasa sudah tidak muda lagi ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!